Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di EVE Media Selalu ada yang menarik buat dibahas disini Dan di video kali ini, kalian masih bersama Farid Kali ini kita bakal bahas sebuah smartband yang baru aja launching kemarin Yaitu Xiaomi Mi Band Nah, kalau di tahun-tahun kemarin, itu 2019 Xiaomi Mi Band melakukan Mi Band 4 Kali ini di tahun 2020, Mi Band 5 Nah, apa aja yang ditingkatkan dari Mi Band 4 ke Mi Band 5 ini? Nah, di video kali ini kita bakal bahas spesifikasi dan review Mi Band 5 Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru aja mampir ke channel ini Kita tuh biasa membahas seputar teknologi dan gadget seperti ini So, buat kalian yang doyan atau suka tentang teknologi-teknologi dan gadget-gadget seperti ini Langsung aja jangan ragu subscribe EVE Media dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian tuh gak ketinggalan video-video terbaru dari kita Dan langsung aja kita unboxing kotaknya Nah, kotaknya dari kotaknya sendiri itu gak jauh beda ya Dari Mi Band 4 kemarin ya Ya, disini ada tulisan nomor 5 Disini ada foto dari Mi Band 5-nya Dan disini ada distributornya dari TAM Jadi resmi dari TAM Ini ada tulisan Xiaomi Dan langsung aja di belakang ini banyak tulisan ya Support kompatibel dengan Android dan iOS ya Terus kita langsung aja Oh ya, disampingnya ini ada highlight-nya ya Yang pertama dia punya layar lebih luas dari Mi Band 4 Yaitu di Mi Band 5 ini punya layar 1,1 inch dengan colorful screen Terus disini juga udah water resistant up to 50 meter ya buat swimming Ya, disini tertulis dia bisa sampai 50 meter ya kedalaman buat yang sering olahraga berenang Dan disini juga ada heart rate ya Heart rate ya Terus juga ada fitur stress monitoringnya Jadi kalau kalian tuh yang sekarang misalnya stress kerja di dalam ruangan, di rumah Itu kalian bisa atur tingkat stress kalian dengan Mi Band 5 ini Terus disini juga ada namanya female psychologic atau secret recording Nah, ini para cewek-cewek ini cocok banget nih buat para cewek ya Karena disini bisa memonitoring psikologis dari perempuan Dan juga disini ada yang namanya recording cycle Ya, jadi apa namanya Kalau perempuan itu datang bulan ya Atau menstruasi Oke, dan sebelah kanannya ini ada multi sport ya Jadi disini sudah ditingkatkan dari Mi Band 4 multi sportnya itu Ya, jadi lebih banyak lagi kita bakal pulik lagi di smart bandnya Dan ini menggunakan charger yang sudah di upgrade Jadi ini sudah menggunakan magnetic charger ya Terus disini ada all die sleep tracking Jadi ada tracking sleepnya sudah biasa ya Terus disini ketahanan baterainya bisa sampai 14 hari battery life Jadi lumayan lama juga ya Oke, langsung aja kita buka kotaknya Nah, yang kita dapatkan di kotak penjualannya itu Atau paket penjualannya itu adalah smart bandnya sendiri Terus juga ada charger yang sudah menggunakan magnetic charger ya Kalian bisa lihat Nah, ini tinggal ditempelin aja Dan kita dapat buku panduan Ya, buku panduannya tebel Kalian bisa lihat Ini tebelnya segini Dan udah gak ada lagi Kosong Oke, dan cuma punya 3 item Ya, disini ya Oke, langsung aja kita buka Ya, ini smartwatchnya Oke, posisi Kita langsung aja kita hidupkan Disini kita pakai bahasa Inggris Sekarang disini gak ada bahasa Indonesia Kita cari bahasa Indonesia Bisa kalau ada, oh gak ada Jadi kita langsung aja pakai bahasa Inggris Ya, oke Ya, kita siapkan smartphone kita Terus kita harus download Yang namanya Mi Fit Ya, seperti biasa Mi Band menggunakan Mi Fit Disini kita sudah menownload Mi Fit Ya Oke, setelah Mi Fit terinstall Kita mengaktifkan Bluetooth Ya Oke Setelah pairing Kita sedang menghubungkan ya Xiaomi menerapkan desain layar yang datar Dengan spesifikasi nih Layarnya AMOLED ya Sudah AMOLED di Mi Band 5 ini lebih besar Ini 1,1 inch ya Kayak yang ada di highlight di kotaknya tadi Dibandingkan dengan Mi Band 4 yang punya layar Bukuran 0,9 inch Jadi ada peningkatan lebih lebar di Mi Band 5 ini Dengan layar yang sudah lebar Kita tuh bisa lebih nyaman dan luasa melihat Dan menyentuh tampilan berbagai menu Pada gelang pintar ini Buat pengguna setia Mi Band dan hobi mengoneksi strap Sayangnya ukuran layar yang berbeda ini Bikin strap Mi Band 4 ini Jadi gak bisa dipakai nih di Mi Band 5 Tapi jangan sedih nih Xiaomi menawarkan 6 pilihan warna strap Ya ini orange ya Terus ada warna kuning, biru, navy Ya navy dan hitam Dan juga ada warna yang keren nih Kayak cocok banget kalian yang punya iPhone yang warna hijau nih Ada hijau mint Dan ada warna til Terus siap-siap aja nih Koleksi strap baru lagi deh Jadi yang buat Mi Band 4 ke Mi Band 5 Jadi kalian juga harus mengkoleksi Di Mi Band 5 ini lagi gitu Untuk pilihan watch face-nya juga nih Lebih banyak dari Mi Band 4 Ya ini Xiaomi menyediakan Lebih dari 100 watch face baru Yang bisa dipilih di storage Lewat aplikasi Mi Fit Dan lebih banyak opsi untuk desain widget-nya Nah di Mi Band generasi kelima ini Ada beberapa fitur yang ditingkatkan Atau juga mungkin baru ya Di Smart Band ini Di Mi Band 5 ini ya Dan itu adalah fitur PEI Atau Personal Activity Intelligence Atau disingkat PEI gitu ya Di Mi Band 5 ini Nah fitur PEI ini tuh Dapat mata kualitas tidur Detak jantung Hingga intensitas aktivitas kita sehari-hari Jadi semua yang dilakukan sehari-hari Kita akan ditambahkan ke skor PEI Untuk memberi gambaran Tentang kesehatan kita Dalam sehari itu Nah dalam skornya itu Ada 1 sampai 100 skornya Jadi semakin kita bagus Atau aktivitas kita itu bagus ya Di Mi Band 5 atau di skor PEI itu Akan bertambah ya Jadi sampai 101 sampai 100 Semakin kecil Maka mungkin aktivitas kita itu Kurang sehat gitu Jadi kita harus meningkatkan lagi aktivitas kita Sehingga tubuh kita tuh lebih sehat Dengan fitur PEI Atau Personal Activity Intelligence itu Nah fungsi pintar lainnya adalah Fitur untuk mengelola stress di Mi Band 5 ini Jadi fitur yang kedua Atau fitur yang baru ini ya Jadi jarang sih ya Smart Band atau Mi Band Ya itu Ada fitur monitoring stressnya aja Jadi di Mi Band 5 ini tuh Ada fitur yang namanya monitoring stress Dan ada fitur juga breathing Jadi akan membimbing kita Untuk bernafas lebih relax lagi Sehingga tingkat stress kita tuh Akan menurun Nah di Mi Band 5 ini juga ada Yang namanya fitur yang cocok banget nih Buat kamu para wanita Yang mana fiturnya itu adalah Sikling Dimana fiturnya itu bisa Memonitoring siklus height para wanita Ini cocok banget kan Jadi si Mi Band 5 itu bisa juga Ada notifikasi Kalau besok itu sudah jadwalnya height Jadi si wanita ini bisa bersiap-siap Kalau bisa tutup height Nah fitur siklingnya juga bisa Ada kalau Di awal settingan di Smart Band ini Itu kalau yang memakai ini wanita Kalau kita setting pas kita yang memakai cowok Itu nggak ada yang namanya fitur sikling ini Jadi buat kalian Para wanita yang baru aja beli Terus nyari fitur ini Nah kalian harus Pastikan nih gender kalian Di Smart Band ini tuh wanita Nah kita beralih ke fitur lainnya nih Yang baru lagi di Smart Band 5 ini Nah di fitur lainnya adalah Peningkatan-peningkatan sensor detak jantung Yang mana detak jantungnya ini Di Mi Band 5 itu lebih intent lagi Kalau biasanya Tanya beberapa saat Di Mi Band 5 itu bisa kita atur Mau 24 jam Atau untuk sekedar tidur Atau beraktifitas biasa Cuman kekurangannya memang Untuk kita setting di monitoring Yang 24 jam Itu akan memakan baterai yang cukup banyak Nah selain monitoring detak jantung Yang sudah ditikatkan Yaitu intensitasnya Di Mi Band 5 ini juga ada peningkatan Yaitu di monitoring sleepnya Ya jadi di Mi Band 5 itu Monitoring tidurnya sudah tingkatkan Jadi kita bisa lihat nih Kualitas tidur kita Nyenyak Tidurnya kita itu seberapa Terus tidur yang kita itu berapa Dan tidur yang kita itu terhitung berapa Di Mi Band 5 itu bisa kita monitoring Oke kesimpulannya Ya dari hardware sendiri Di Mi Band 5 itu gak ada yang cukup berbeda ya Dari desain juga masih strap juga masih Sama kayak Mi Band 5 Dan mungkin untuk ukuran-ukuran ya Ukuran dan chargernya ini Udah ditingkatkan Dan sensor-sensornya juga udah ditingkatkan Nah untuk fitur-fitur ditambahan itu Sangat membantu sekali ya Seperti yang pertama itu adalah API ya Terus yang kedua adalah Fitur buat para cewek Yaitu slikling Dimana siklus para cewek itu bisa dimonitoring Nah fitur yang bagus lagi adalah Fitur yang namanya detak jantung yang sudah ditingkatkan Atau intensitasnya Tapi ya itu Kekurangannya adalah Pasti kalau kita buat monitoring detak jantung kita 24 jam Akan memakan baterai yang cukup boros Nah dan seterusnya adalah Fitur yang namanya sleep monitoring yang tadi ditingkatkan Kita bisa lihat kualitas tidur kita itu seberapa Ringan, sedang Atau kualitas minyak kita itu seberapa Dan tidur yang kita itu seberapa Dan fitur yang paling aku senang Yaitu monitoring stress Jadi kita stress Degedekan Mau menghadapi sesuatu Aduh kita mau presentasi Atau berbesar depan orang Itu stressnya kan berbeda-beda ya Setiap orang stressnya Dan mungkin degedekannya gitu Nah disini itu ada bimbing di breathingnya Jadi nafas kita tuh semakin kita Nafas kita kontrol Nah semakin detak jantung kita tuh Stabil dan stressnya kita tuh bakal menurun Nah ini cocok banget nih Band 5 Dan harganya itu ya worth it banget ya Dengan harga 500 ribuan aja Kalian udah dapetin fitur yang banyak Seperti itu yang bagus banget di Mi Band 5 Nah untuk fitur-fitur sendiri ini Aku udah suka banget ya Dengan Mi Band 5 ini ya Cocok banget buat kalian yang Punya budget yang rendah Tapi pengen fitur-fitur yang banyak Nah ini Mi Band 5 ini cocok banget buat kalian Terus untuk Yang kalian misalnya bosenan nih Tampilan-tampilan smartband Di Mi Band 5 ini tuh Tampilannya tuh udah banyak banget Pilihan kalian bisa langsung Download di store Mi Fit ya Kalian bisa download disana Atau kalian juga bisa custom Nah semoga video ini bermanfaat Semoga menjadi referensi Buat kalian yang pengen beli smartband 5 ini Oke smartband ini aku rekomendasikan Buat kalian yang pengen beli smartband Dengan budget yang pas-pasan Tapi pengen fitur yang melimpah Mi Band 5 ini aku rekomendasikan Dan buat kalian yang pengen beli Linknya udah aku kasih di deskripsi Dan jangan lupa juga like video ini Kalau kalian suka Dan komen-komen aja di bawah Buat kalian yang pengen diskusi Nanti aku akan bales pokoknya komentarnya Dan jangan lupa juga Buat subscribe if media Dan klikkan lonceng notifikasinya Supaya kalian tuh gak ketinggalan Video-video terbaru dari kami Dan disini Varyududiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh